Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama saya Penny Patriani SPTMP Dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Kali ini kita akan mempraktikan simulasi tentang pengolahan telur asin menggunakan bata merah Untuk lebih jelas mari kita saksikan video berikut ini Bahan yang diputuhkan adalah 15-30 butir telur itik, 2 kg serbuk bata merah, 750 gr garam dapur, dan 1,5 liter air Cucilah telur itik terlebih dahulu Kemudian lakukan pemeriksaan pada cangkang telur Pilihlah telur itik yang segar dan bagian cangkang tidak kertak Terima kasih telah menonton! Campurkan garam ke dalam serbuk bata merah dan ratakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukkan air ke dalam adonan garam dan serbuk bata merah Campur sampai merata hingga adonan menjadi pasta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Letakkan telur pada adonan pasta bata merah dan tata telur itik dengan rapi Selamat menonton! Setelah tertata rapi, lapisi telur kembali pada bagian atas dengan pasta bata merah Kemudian ratakan sampai telur tertimbun sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Simpan adonan telur asin dalam lemari selama 20 hingga 21 hari Kukus telur asin selama 30 menit hingga matang! Terima kasih telah menonton! Angkat telur asin yang telah dikukus dan tiriskan dari air Kemudian dinginkan Terima kasih telah menonton! Berikut adalah penampakan telur asin yang telah didinginkan Bertekstur lembut, berminyak, berbau khas telur asin, tidak berbau busuk dan berwarna cerah Demikianlah video praktik pembelajaran pembuatan telur asin Sampai bertemu kembali dan wassalam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!